Intro Pemirsa pada Juni dan Juli mendatang direncanakan akan dibukanya Bandar Udara Internasional. Dalam hal ini Ketua HIPMI Bali mendukung dibukanya Bandar Udara Internasional dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Ketua HIPMI Bali Pandi Agus Permanawidora menyatakan mendukung untuk dibukanya Airport Internasional pada bulan Juni dan Juli ke depan karena ada beberapa sektor yang perlu diperhatikan. Salah satu sektor ini yaitu ekonomi. Seperti yang diketahui perekonomian Bali terhempas pada posisi terakhir pada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tentu efek ini sangat dirasakan hampir oleh semua masyarakat. Namun dengan dibukanya Airport Internasional maka harus ada prokes yang jelas yaitu karantina, sertifikat vaksinasi, serta hasil swab maupun genus bagi wisatawan yang datang ke Bali. Apabila Bali tidak dibuka pada Juni atau Juli mendatang, maka pengusaha-pengusaha dan seluruh masyarakat Bali pada umumnya tidak merasakan pendapatan yang biasanya mereka terima. Mengingat banyak sekali karyawan hotel yang dirumahkan bahkan tidak diberikan gaji hampir satu tahun ini. Apabila hal ini berlangsung sangat panjang, maka dikhawatirkan akan terjadi peningkatan-peningkatan kriminalitas. Karena jika Bali tidak dibuka dengan Juni-Juli ini, itu sudah hampir satu tahun lebih artinya pengusaha-pengusaha atau penmasyarakat Bali pada umumnya tidak merasakan pendapatan mereka yang sebelumnya mereka terima. Banyak sekali saat ini karyawan-karyawan hotel yang sudah dirumahkan bahkan tidak diberikan gaji. Saya khawatir apabila ini berlangsung cukup panjang, akan terjadi faktor-faktor lain yang cukup merugikan Bali seperti peningkatan kriminalitas. Jadi memang ini pilihan yang sulit antara buka atau menutup Bali saat ini, tapi kami dari Bali berharap bisa dibuka dengan prokes yang cukup kental. Dalam pembukaan pariwisata Juni dan Juli mendatang, ada beberapa negara yang nantinya bisa berkunjung ke Bali, yaitu China, Belanda, Arab Saudi, dan Singapura. Hal ini menjadi suatu terobosan yang baik, paling tidak ada suatu perjanjian antara dua negara sebelum melakukan pertukaran turis dari salah satu negara ke negara lain.